Terima kasih. Terima kasih. Kedelai yang sudah ditaburi lagi harus diaduk sampai merata. Kedelai harus cepat dibungkus supaya proses penjamburan segera dimulai. Kedelai akan berubah menjadi tempe setelah didiamkan dalam ruangan selama satu hari satu malam. Ini dia salah satu keunikan tempe khas di Saku. Kami masih membungkus memakai daun jati. Meskipun sudah ada juga yang dibungkus dengan plastik. Ya sudah, aku bantu potong tempenya ya kak. Supaya mudah kita membawanya nanti. Lang-lang, kuih tempenya sampai steady. Ayo digompronan dan diirisi. Bar kuih digoreng. Anggif boleh. Ayo mbak, ayo coh. Ayo goreng, wami. Ayo. 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 Ayo.